Pertemuan Persif vs Aremas selalu memberi kesan yang menarik. Kerap kali tersaji drama, emosional hingga atensi tinggi antar pemain. Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu-Kulu. Begitu juga pada pertemuan terbaru di putaran kedua Liga 1 musim ini. Sejumlah insiden dan momen panas terjadi antar kedua tim yang dikenal rival. Sejatinya, momen seperti ini sudah sering terjadi di kompetisi tanah air. Berikut daratan momen emosional di Laga Persif vs Aremas sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Arthur vs Boyan Mengamankan daerah, kita lihat sundulan kembali, terjadi duel. Dede Nasir, baik sekali mengambil bola tadi. Dua pemain arema mengganggu tadi. Ada Attaif, aduh, apa yang dilakukan oleh Arthur? Menanduk Boyan Malisis untuk hal yang tidak perlu. Aduh, apa yang dilakukan oleh Arthur? Menanduk Boyan Malisis untuk hal yang tidak perlu. Dedik vs Boyan Berbias dan jangan langsung lagi coba dilakukan. Dedik Lakukan dan kembali ada duel dia dengan Boyan. Sudah dari tadi. Ya, betul. Memang Dedik dan juga Boyan beberapa kali tadi mencoba untuk menghalangi satu sama lainnya ya. Ketika Dedik memang beberapa kali mencoba untuk melakukan penetrasi kepertahanan dari Persi Bandung. Dimana Dedik juga mencoba... Sokabody charge ya? Betul, sokabody charge. Sehingga Wasik memang tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Supporter masuk ke lapangan. Ya, detik-detik terakhir pertandingan. Ya, pemain... Oh, kita lihat penonton sudah turun. Sangat berbahaya, penonton sudah turun. Ya, sementara Stewart berusaha untuk mengamankan ya, untuk menesterilkan kondisi dari... ...pada penonton yang tampaknya keluar atau juga turun dari Seribun Timur. Ya, sementara kita lihat ada penonton yang nampaknya harus diamankan ya. Dan diamankan dalam keadaan yang kurang indah ya. Oh, ternyata lebih banyak lagi yang memasuki lapangan. Ya, ini dia kebalik kita Sasi Cabo Birsa. Apa yang terjadi di Stadion Kanjuluan Kabupaten Malang. Pertemuan yang memang selalu memberikan drama, selalu memberikan persaingan rivalitas... ...antara Biru Barat menghadapi Biru Timur. Haryano VS Konate Dan akhir dari pertandingan super big best. Rema Elsi 5 versi Bandung 1. Di mana Rema Elsi berhasil meraih kemenangan. Sebuah pertandingan yang luar biasa, pemirsa. Sebuah pertandingan yang berlangsung tentunya di Stadion. Dan akhirnya kedua pelatih pun juga dengan sama-sama saling respect dan sportivitas. Mereka saling berjabat tangan. Karena sejatinya kita satu, kita bersaudara. Dan inilah dia, sebuah rivalitas hanya terjadi di lapangan. Sebuah rivalitas yang memang hanya dilakukan di Stadion. Ataupun juga dalam pertandingan yang ada. Tetapi semuanya hanya berakhir di sini saja. Dan inilah dia, di mana dalam sebuah pertandingan. GOMES KENA LEMPAR Oh, Mario Gomez. Bersa-bersa, tampaknya dia mengalami luka. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya. BKAM VS SERGIO DAN MARINGA BKAM VS SERGIO DAN MARINGA Lagi, kali ini ada peluang, kali ini backup. Apa yang terjadi? Bukan pelanggaran, tapi juga tidak perlu ya. Intimidasi. Iya, betul sekali ya. Karena backup tentunya akan coba untuk mengakhir bola tersebut di dalam penalti. Serius, silap ada yang melakukan challenge. Iya. Apa yang ini sudah melewasi? Nah, sepertinya ada perbedaan pendapat dengan asisten wasit atau bagaimana kita lihat. Tapi kena ini ya. Kena. Kita lihat, kita lihat bola. Oh, tapi... Dedik VS Ardi Oh, kembali kita lihat. Pelanggaran dilakukan oleh Dedik Siawan. Oh, kartu merah diberikan kepada Dedik Drogba. Berarti Dedik Drogba harus mandi lebih cepat diberikan dengan rekan-rekan yang dipertandingkan malam hari ini. Oh, sikutnya mengenai wajah dari... Ya, sikutnya saya pikir ya, sikut tangan kirinya. Sikut tangan kirinya mengenai muta dari Ardi Idrus. Dan wasit dengan jelas melihat itu sehingga di kartu merah Dedik Siawan. Ya, Dedik Siawan meminta maaf dengan kartu merah yang ia terima dan ia dikawal untuk masuk lokerum. Dimana ia harus mandi lebih cepat sekali lagi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Bruno VS Rensi Oh, tapi kita lihat apa dulu yang terjadi di sini. Iya, harus hati-hati karena Bruno tadi sudah menang kartu ya. Benar sekali. Antara Bruno dengan Fortes ya. Dan Bruno sudah ditenangkan oleh Victor maupun Nick. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan emosional di Laga Persib versus Aremas sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Rivalitas memang perlu, tapi cukup 90 menit. Setelah itu kita semua saudara sebangsa dan setanah air. Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax